Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rizkinya. Nah di video kali ini aku akan menceritakan misteri gunung tertinggi di pulau Jawa. Oke guys, sebelum aku memulai cerita jangan lupa di subrek-subrek ya dan tonton sampai habis. Oke gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Gunung Semeru terletak di antara kota Malang dan Lomajang di Jawa Timur. Gunung Semeru memiliki puncak yang dinamakan puncak Mahamero. Dimana ketinggiannya sendiri mencapai 3676 mdpl. Dimana puncaknya dianggap puncak tertinggi di pulau Jawa dan masuk ke dalam 7 summit Indonesia. Gunung ini sempat melejit namanya setelah muncul film 5 cm yang berlatar belakang Gunung Semeru. Basecamp Ranupani inilah titik awal pendakian dan tentunya sebelum mendaki kita akan di briefing terlebih dahulu oleh petugasnya. Seperti ini penampakan Basecamp beserta Danau Ranupani Gunung Semeru Sobat Meng. Sejarah Gunung Semeru menurut cerita Jawa yang ditulis di kitab Tantu, pagelaran dari abad ke-15 dahulu pulau Jawa mengambang dan terombang ambing di lautan luas. Lalu para dewa memutuskan untuk memakukan pulau Jawa dengan memindahkan Gunung Meru di India ke atas pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kurak-kurak raksaksa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Berahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kurak-kurak sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Para dewa memutuskan memindahkan Gunung Meru di pulau Jawa di bagian barat dan ternyata itu menyebabkan pulau Jawa di bagian timur terangkat ke atas. Kemudian akhirnya dipindahkan ke pulau Jawa bagian timur dan serpihan gunung saat dipindahkan ini menciptakan jajaran pegunungan baru. Setelah dipindahkan ke pulau Jawa bagian timur, tetap saja pulau Jawa dalam keadaan miring. Akhirnya para dewa memotong Gunung Meru ini dan diletakkan di bagian barat laut dan potongan gunung ini akhirnya diberi nama Gunung Penanggungan dan puncaknya bernama Puncak Pawitra. Next, Mbah Dipo. Pendaki Semeru pasti tahu dong. Mbah Dipo ini dulunya adalah juru kunci Semeru. Namun kini telah meninggal dunia. Ada sebuah cerita yang mengisahkan kalau sampai Semeru meletus, maka pergilah ke arah sungai. Jangan sampai menuju ke arah Gunung Sawur. Entah itu benar atau tidak. Next, Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo disebut sebagai surganya Gunung Semeru. Luasnya hamparan layaknya savana dan bukit mengelilingi danau. Suasana asri yang diberikan pun bikin pendaki betah untuk nge-camp di danau ini selama berhari-hari. Beberapa mitos yang ada di danau ini adalah keberadaan Dewi Ranu Kumbolo yang sering menampakkan diri. Saat menampakkan diri, biasanya Dewi Kumbolo ini sering memakai baju berwarna kuning dan kedatangannya sendiri diawali oleh kepulan asap saat bulan purnama. Pendaki ini tidak diberbolehkan untuk mandi atau memancing di danau ini. Dikarenakan danau ini digunakan oleh pendaki sebagai air minum. Di sisi lain, karena adanya ikan emas yang diduga adalah jelmaan Dewi yang menjaga kawasan Ranu Kumbolo. Next, mitos tanjakan cinta. Tanjakan cinta adalah bukit yang lumayan terjal dan sedikit panjang setelah danau Ranu Kumbolo. Mitosnya, siapapun yang melewati tanjakan ini tanpa istirahat dan menoleh ke belakang, maka konon permohonan cintanya akan terwujud. Di sini banyak spot yang akan menjegarkan mata kalian dan menyebabkan jiwa terveling kalian bergedulak. Next, oro-oroombo. Setelah naik ke tanjakan cinta, kalian akan disuguhi oleh savana luas oro-oroombo dan penuh dengan bunga verbena. Bunga ini berdampak negatif. Sehingga pihak Smeru tak melarang pendaki untuk memetiknya, bahkan menyarankan untuk dipetik. Next, arco-odo. Nama arco-odo diambil dari dua arca yang sama. Menurut cerita yang beredar di area ini, terdapat dua patung penjaga dari kerajaan Majapahit. Beberapa pendaki pernah melihat dan dalam bentuk berbeda-beda. Ada yang bilang seukuran anak kecil, ada yang bilang juga seukuran raksaksa. Next, kawasan kelik. Klik ialah tempat beradanya beberapa batu in memoriam Gunung Smeru. Salah satunya ialah Sohokgi. Sering terjadinya kesurupan di antara pendaki-pendaki yang sedang menaiki Gunung Smeru. Konon, pendaki ini dirasuki oleh roh manusia ataupun roh binatang. Serem ya guys. Next, puncak Mahameru. Puncak Mahameru adalah titik tertinggi di tanah Jawa. Keyakinan masyarakat kuno di puncak ini adalah merupakan tempat bersemayam para dewa. Maka siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara para dewa, mereka harus semedi dulu di puncak Gunung Smeru. Pendakian menuju puncak harus dilakukan malam hari, minimal 5-6 jam. Dengan tingkat kemiringan 75 derajat dan tekstur pasir yang menyulitkan pendakian. Kita pun tidak boleh berlama-lama berada di puncak Mahameru. Dibatasi hanya jam 9 sampai jam 10 pagi. Kawah Jogring Salopo yang terletak di sebelah puncak Mahameru setiap 15-30 menit selalu mengeluarkan gas beracun. Saat pagi, arah mata angin berseberangan dari arah puncak. Sedangkan siang, arah mata angin berubah menuju arah puncak dan membawa gas beracun dari kawah ke puncak Mahameru. Next, Blank 75 Area ini merupakan kawasan yang sering memakan korban jiwa ataupun korban hilang. Kawasan ini pasti akan dilalui oleh para pendaki saat akan menuju puncak Mahameru ataupun turun dari puncak. Di sekeliling area ini juga memiliki jurang yang sangat curam dengan kedalaman 75 meter. Pendaki saat berada di area ini dituntut untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan jalur dan fokus. Saat melalui jalur, maka adalah taruhannya nyawa. Sampai saat ini, zona Blank 75 sangat misterius. Karena bila ada korban yang hilang, jarang sekali bisa ditemukan. Bukan tanpa sebab. Blank 75 di antara para pendaki disebut jalur tengkorak. Ini telah banyak sekali memakan korban jiwa. Disebut 75 karena di tempat ini terdapat jurang sedalam 75 meter. Jika sudah terperosok, sulit untuk dievakuasi. Kebanyakan pendaki yang tersesat jatuh atau hilang karena dia jalan sendiri di cuaca buruk. Mereka terlalu asik turun lewat jalur pasir, tanpa sadar sudah ada di bibir jurang. Beberapa kasus lain di Blank 75 juga ditemukan. Ada cerita soal para pendaki mengikuti para pendaki lain turun saat cuaca buruk, tapi yang diikuti tersebut hilang di dalam kabut. Namun para pendaki tetap mengikutinya, alhasil tanpa disadari mereka terjerumus ke dalam jurang. Sebuah jembatan kecil di awal pendakian ini terlihat biasa saja. Tapi sebenarnya ada sesuatu perempuan di sana. Next, jembatan merah. Jembatan merah merupakan jembatan kecil yang berada di sekitar 100 meter sebelum pos 3 jalur konvensional. Menurut para pendaki, di kawasan ini sering terjadi penampakan-penampakan. Mulai dari mirip seorang wanita, anak-anak, dan bahkan ada yang seperti mirip pocong. Oke guys, gimana nih cerita Gunung Semeru? Buat kalian yang mau mendaki ke Gunung Semeru, hati-hati ya. Tetap jaga perilaku dan kata-kata selama di gunung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.